Tolongin nak Halo guys Apa itu nak? Apa itu? Lidi-lidi? Itu gak pedes loh Pedes punya acu Iya yang pedes punya acu sama mami Yuk kita makan yuk Coba cicipin Gimana? Sip gak? Enak ya? Enak Suruh apa? Cobain yuk guys gitu Iya biar aja Cobain yuk guys Cobain kok Ya langsung Assalamualaikum Halo semuanya Welcome back to my channel Hari ini aku bakal share ke kalian Cara buat lidi-lidian versi rumahan Dengan varian rasa Yang ekstra pedas Dan gurih Kita lihat yuk Bahan apa yang mesti kita beli Jadi disini Aku bakal beli Bahan utama lidi-lidiannya Kita lihat yuk Bahan apa yang mesti kita beli Yang kotak Yang kotak Yang kotak Nah coba liat Tunjukin kesini Tunjukin kesini Halo guys Mau buat apa bang? Beli di lidi-lidian Nah langsung aja ya Jadi disini Aku udah siapin Semua bahan-bahan Yang kita perluin Untuk lidi-lidiannya Jadi disini aku siapin Spaghetti Yang seperti ini Lalu untuk bumbu ekstra pedasnya Aku juga menggunakan Bumbu aida Dan bumbu asin Merka tembulan Lalu Aku gunakan garam Untuk lidi-lidian Yang versi gurinya Lalu tentu saja Minyak goreng Dan tempat Untuk kocok bumbunya Aku menggunakan Tempat yang panjang Seperti ini ya Langsung kita liat Cara buatnya yuk Pertama Kita potong dua Spaghetti-nya Agar ukurannya Tidak terlalu panjang Dan mudah Saat digoreng Seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini dia hasil spageti yang telah kita patahkan tadi langsung saja ya kita siapkan minyak gorengnya jangan lupa gunakan api yang kecil seperti ini ya agar lidi-lidianya tidak mudah gosong saat digoreng nah setelah minyak cukup panas kita langsung saja goreng spagetinya kalian jangan sering mengaduk-aduk spagetinya ya agar spagetinya tidak mudah patah kita cukup goreng spagetinya hingga warna coklat keemasan saja ya jangan sampai terlalu gosong karena itu akan merubah rasanya menjadi pahit lalu kita tiriskan di atas wadah yang telah diberi pisu ya agar dia menyerap minyak kemudian kita goreng lagi si tas spagetinya hingga habis selamat menikmati ini dia hasil spageti yang telah kita goreng bentuk kek kira-kira seperti ini ya kalian jangan goreng terlalu gosong karena itu akan membuat rasanya menjadi pahit oke jadi disini aku bakal nyiapin bumbu ekstra pedasnya seperti biasa menggunakan bumbu cabai aida dan bumbu asin atau bulan dan ini aku sudah gabung bumbu keduanya jadi lebih mudah untuk ditaburkan ke atas lidi-lidiannya langsung saja ya kita tuangkan kita tuangkan bumbunya untuk rasa sesuai selera kalian ya kalau memang kalian suka yang ekstra pedas kalian cukup tambahkan bumbunya yang lebih banyak langsung deh kita kocok-kocok menggunakan tupperware ini agar bumbunya lebih rata ini dia tampilan setelah kita beri bumbu ekstra pedas tadi ya menggiurkan ya selanjutnya aku juga buat lidi-lidian yang versi rasa asinnya jadi disini aku buat versi ini untuk dimakan anak-anak yang berusia 3 tahun tadaaa ini dia hasil masak-masak kita hari ini lidi-lidian ekstra pedas dan juga yang versi asinnya rasanya enak banget loh kalian wajib cobain dan ini buatnya juga mudah banget kalau yang ini versi asinnya ya ini juga rasanya gak kalah enak dari yang ekstra pedas oke thank you for watching see you on my next video adios adios sub indo by broth3rmax selamat menikmati